Pahlawan Super S lagi terbang, nabrak burung dia jatuh di sebuah sarang lebah, nah akhirnya kesetrum nih, eh dia pun pergi ke dokter karena udah bengkak-bengkak mata dan bibirnya guys, sebelum melakukan pengobatan dibius dulu agar gak sakit, nah ternyata masih banyak banget ekor-ekor lebah yang nyangkut tuh di bibir-bibirnya, itu semua dicabutin satu persatu pakai pinset kayak gini ya, setelah itu dipeletusin pakai cotton bud, ternyata keluar cairan kuning-kuning bahkan kayak bernana gini guys, nah setelah semua dipeletusin kayak gini, lanjut lagi nih, di bagian bentol yang masuk ke dalam yang warna putih ini, dipeletusinnya pakai jarum kali ini, nah habis itu dipenjat lagi pakai cotton bud dan dibersihin deh, lanjut ke mata, ternyata di mata juga ada ekor lebah yang masih nyangkut, diambilin tuh ekor-ekornya, kemudian disemprotin obat mata dulu supaya matanya gak merah, nah bagian yang bentol juga dipeletusin nih, ternyata keluar juga, masih ada ekor lebahnya guys, habis itu dikasih obat tabur, eh sembuh wanita ini gigit sama monster gurita, dia pergi ke rumah sakit, monsternya itu dipanasi nih pakai api, si wanita langsung berubah jadi zombie, untungnya habis itu dia disuntik sama obat anti zombie nih, eh gak taunya mukanya luka, dan luka itu udah banyak banget belatungnya kayak gini, belatungnya gerak-gerik keliget-keliget gitu, terus diambilin pakai pinset, yang huncing kayak gitu guys, habis itu dilap nih, nah ternyata di pipinya itu juga ada, terus diambilin dikerok gitu pakai pisau, nah terus dijahitkan, habis itu dikasih odol tuh dijidatnya, hehehe bukan ya canda odol, itu obat untuk ngelain luka, setelah itu lukanya itu diiris, kemudian diperban deh, ternyata ada yang bagian bentol kayak gini, pas dibelak keluar tuh si anak monster, habis itu di pipi selanjutnya juga dijahit, karena dia udah jadi zombie, dikasih minum nih sama darah, eh jadi jadi cantik lagi deh, hehehe yang lain dan komen aku sehat, aku dahin masuk surga laki-laki ini mengerjain cewek ini nih, dia ngerukin kotoran kuda dan dikasih ke cewek ini, cewek ini masukin tangannya, sampai akhirnya kotorannya itu lengket di tangannya, eh gak taunya ternyata di kotoran kuda itu banyak banget cacingnya yang udah nempel tuh di tangan cewek ini nah sebelum dilakukan perawatan, awalnya disuruh cuci tangan dulu tuh, setelah semuanya hilang, bagian yang bentol-bentol kayak gini dipelitusin pakai jarum, kemudian dipencetkan keluar tuh deh, nah 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 kehidupan nah selanjutnya, yang lain juga dilakukan yang sama, sampai semuanya itu keluar nananya, habis itu dilap nih pakai kapas, selanjutnya dikasih beta adini, supaya bakterinya itu pada metong, dan gak jadi infeksi deh nah terus luka-luka yang udah mengering kayak gini itu, dikeluarin, supaya timbul tuh jaringan baru, supaya jaringan yang lama ini juga cepat hilang, setelahnya ditaruh krim, kemudian diperban, dan sembuh deh oh iya, kalau kalian diisingin sampai kayak gini, kalian bakal dendam gak gak sama orangnya cewek ini udah 10 tahun pakai glani lehernya, dia ngerasa gatel-gatel dan sakit, pas dibuka, parah banget, hitam-hitam, bahkan udah ada hewan, bahkan lehernya berkerak kayak gini, habis itu disabunin dan kemudian dilap, keraknya itu dihilangin, nah pas udah dihilangin, ternyata ada bagian yang bentol, bahkan ada yang keluar nananya, pas dilap pakai kapas, ternyata banyak banget ulatnya, atau belatung, atau magot setelah itu, ulat itu diambilin satu persatu, bagian yang bentol ini dipeletusin, dipencet, nah habis itu dipakain cotton bud untuk ngebersihin di bagian leher yang udah kebelah-belah kayak gini nih guys habis itu diambilin telur-telur dari magot itu, atau dari belatung itu, agar belatung itu gak makin menjebar ke dalam selanjutnya dipakai akan krim, dan kemudian baru dioleskan obat, atau ditetesin obat, dan habis itu lukanya jadi sembuh deh habis larian capek, bapak ini duduk di batu, dan gini sama 4 hewan ini ada yang tau gak hewan itu apa? komen di bawah ya, dan lukanya itu, bahkan ada yang parah banget, ada yang kutuan kutunya disiram pakai alkohol, rontok semua tuh selanjutnya, yang bagian kutunya itu disisirin pakai pisau, pisau bedah ya, bukan pisau dapur nah setelah itu disuntikan obat bius nih, agar waktu dibela-bela, atau diorok-orok itu gak sakit, belatungnya diangkat satu persatu, kemudian disiram nih, pakai cairan hand prosilin cairan ini gunanya supaya ulatnya itu mati, eh gak taunya tiba-tiba, ulatnya itu keluar satu persatu karena tadinya itu susah diambil guys, nah setelah itu bagian luka yang masih berdarah-berdarah itu pas dipijat, ternyata banyak banget belatungnya di dalamnya guys, dan dibersihin lagi habis itu dikasih salep multidex, agar lukanya cepat sembuh, habis itu lukanya ditutup tak lama kemudian, lukanya sembuh deh di hutan, cewek ini tuh iseng, megangin telur ular kobra, gak taunya induknya itu marah, dan dia dipatok sama si ular kobra terus dia pingsan kan, ternyata tangannya itu hitam untungnya ada yang nolongin dia di waktu rumah sakit, diiket tuh tangannya supaya gak semakin menjalar, kemudian dicuci, dan di bagiannya luka ini disayat dan kemudian dikeluarin, bisanya, pas dilihat ternyata masih ada taring ular di dalamnya dan kasa diletakkan di bagian yang ada airnya, supaya airnya itu meresap di kasa dan yang bagian luku ini, dikeluarin tuh nanah-nanahnya guys ternyata banyak banget nanah bahkan bercampur darah setelahnya dokter ngasih cairan betadine di bagian luka itu agar terhindar dari infeksi dan kemudian, barulah dilakukan penjahitan kayak gini karena lukanya cukup panjang, maka dilakukan penjahitan dengan cara jelujur nah setelah itu, baru diperbantu lukanya beberapa jam kemudian, dilakukan penyuntikan antibisa dan dilakukan transfusi darah, serta pencucian darah agar darahnya itu jadi bersih tak lama kemudian, si ibu ini bangun dan dia sembuh guys pemadam ini terluka saat menyelamatin rumah yang terbakar dia pun dilarikan ke rumah sakit dan ternyata, dia itu mengalami shock berat makanya harus dikasih oksigen selanjutnya, dokter memperiksa nih, lukanya di kaki karena tertimpuk barang pas dilihat, ternyata ada luka yang udah menghitam selanjutnya, dokter membersihin luka yang udah hitam tadi kemudian, membersihnya pakai betadine disuruh lukanya nih setelah itu, dibersihin lagi pakai kapas kayak gini nih ternyata ada bagian kulit yang melepuh-melepuh kayak gini yang bagian melepuh itu, diiris dan keluarin cairannya semuanya dikeluarin ada yang pakai irisa dan yang pakai jarum nah selanjutnya, dokter narik bagian jaringan yang udah rusak nih agar timbul jaringan baru selanjutnya, dibikin garis kayak gini untuk ngebuat sayatan pada luka tadi dan pas lukanya itu diambil ternyata banyak banget ulatnya hayo ada berapa tuh ulatnya? komen ya terus dipasang kulit lain dan dijahit kemudian dibalut, diperbantu satu tahun kemudian lukanya sembuh deh guys, ngeri banget dada kakak ini tiba-tiba berlubang bahkan banyak banget ulatnya sebelum lanjut, pilihan kalian nomor berapa nih? komen di bawah jangan lupa like dan subscribe kakak ini gak sengaja nih numpahin air panas ke seluruh tubuhnya sampai akhirnya tubuhnya itu melepuh guys bahkan jadi kayak gini terus dia pun ke dokter sampahnya di dokter sebelumnya itu diolesin sama betadine dulu habis itu disuntikin sama obat bio supaya gak sakit waktu diputusin luka-luka itu guys bagian yang besar udah diputusin nih lanjutnya bagian yang kecil-kecil juga diputusin dikeluarin semua cairan yang ada nananya itu nah setelah semuanya itu diputusin ternyata guys, di dalam tubuh kakak ini bagian dadanya itu banyak banget lubang-lubangnya siapanya phobia mudah-mudahan phobia-nya leka sembuh ya dan ternyata banyak banget ulatnya ulatnya itu diambilin satu persatu sampai semuanya hilang setelahnya dikikis kemudian dilaserin tuh supaya lukanya itu cepat kering setelahnya diolesin sama oleh vera satu minggu kemudian sembuh datu lukanya guys